Assalamualaikum and hi everyone, kali ini aku akan kenal keberatan teman bagian apa aja yang ada pada Photoshop Tapi sebelum ke bagian Photoshop tersebut, mungkin akan aku jelasin Photoshop itu apa sih Jadi Photoshop itu salah satu aplikasi perikat lunak untuk editor foto atau gambar yang dikeluarkan oleh Adobe Systems Dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek atau biasa disebut dengan layer style Karena kalau di Photoshop itu kebanyakan kita itu menggunakan kayak tumpukan gitu ya teman-teman Jadi ada satu foto dengan fotonya layar terus ditumpuk-tumpuk terus diedit-edit Makanya Photoshop itu namanya layer style gitu Perikat lunak yang satu ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan beberapa perusahaan iklan lainnya Photoshop ini dikhususkan sebagai perikat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format bitmap Terlebih untuk foto tersebut ya teman-teman Jadi foto itu kalau yang dijepret sama fotografer itu dalam bentuk bitmap Jadi banyak banget Photoshop ini banyak banget digunakan oleh para fotografer Dan disini akan aku jelasin ya di bagian-bagian apa aja Photoshop dan mungkin pengertiannya Untuk pertama ada namanya menu bar yang biasa disebut sebagai menu Nah ini merupakan tempat berbagai menu yang berfungsi untuk memberi perintah Seperti membuat halaman kerja baru Menyimpan desain, membuka file Atau memberikan efek-efek lainnya Mungkin pertama disini ya Pas aku menekan di file ini akan muncul beberapa pilihan-pilihan yang lain Jadi ini seperti menu file dan sebagainya Ini mempunyai beberapa kategori yang lainnya gitu ya teman-teman Misalkan di edit Nah ini ada beberapa tombol lain yang berfungsi sebagai editing gitu Selanjutnya ada namanya Toolbox Toolbox ada di bagian kiri sini ya teman-teman Teman-teman bisa melihat Kalau misalkan teman-teman baru melihat Itu biasanya dalam bentuknya kayak gini Memanjang Tapi kalau misalkan aku biasanya menggunakan yang lebih agak gemuk gitu Agak ke samping Agak lebar Itu biasanya bisa teman-teman kepecat di bagian sini Dan pas menekan ini ya Nanti akan berpindah seperti ini Jadi toolbox itu apa ya Toolbox itu merupakan tempat dari berbagai tool atau perangkatan untuk editing Tool sendiri adalah elemen yang sangat penting pada Photoshop Karena semua proses editing pada Photoshop selalu menggunakan tools Jadi ini semuanya ini namanya toolbox ya Tapi untuk satuan persatuan ini namanya itu tool Tool T-O-O-L gitu teman-teman Dan tool ini disini bisa aku bagi dari A sampai F teman-teman Jadi pertama ada namanya selection tool Ini ada tiga disini Jadi mungkin aku akan tampilin disini ya Ada empat sini Itu namanya selection tool Selanjutnya ada namanya crop and slice tool Itu ada di bagian sini Mungkin kalau teman-teman kepingin lihat Kayak gini ya tempat-tempat Tepatnya disini Terus setelah itu ada namanya retouching tool Itu ada di bagian sini Ada empat Jadi kayak gini ya ada empat terus ke samping Itu namanya retouching tool Maksudnya retouching tool itu misalnya kayak kita ingin menambahkan sesuatu Itu biasanya kita menggunakan retouching Kalau crop and slice tool itu biasanya kita ingin memotong atau men-slice-nya gitu Kalau selection tool itu kayak kita Ketika kita ingin membedakan sesuatu Itu biasanya menggunakan ini Selection tool yang ada empat ini Ada beberapa pilihan Terus setelah itu ada namanya Petting tool Ini berfungsi untuk kita ingin mewarnai Ini ada tiga di bagian sini Terus setelah itu ada namanya drawing and type tool Ini berfungsi untuk kita gambar Atau kita ingin mengetik sesuatu Dan terakhir ada anotasi, measuring And navigation tool Ini untuk anotasi Terus kayak perhitungan Terus sama navigasi Untuk gambar tadi mirip kayak gini ya teman-teman Kalau misalkan yang mungkin sebelumnya memanjang Bisa diganti seperti ini Jadi bisa ikutan dengan penjelasan aku ini Terus setelah dari toolbox ini ya Toolbox ini ada loh setiap tool tools ini Ada beberapa yang kayak ada anak panahnya gitu teman-teman Jadi maksudnya itu Jadi satu tombol ini terdiri dari beberapa pilihan Contoh dengan cara Teman-teman bisa mengklik kanan pada mouse Jadi akan muncul beberapa pilihan Ataupun kalau teman-teman klik dua kali pada tools Jadi klik kanan aja gitu ya teman-teman Sorry bukan klik dua kali Tapi klik kanan Jadi kalau misalkan klik dua kali itu gak bakalan muncul Jadi harus klik kanan pada tools yang ada anak panahnya Selanjutnya itu ada namanya option bar Tool option bar ini digunakan untuk mengatur nilai parameter dari tool yang sedang aktif Jika kita menggunakan salah satu tool Maka untuk mengatur tool tersebut berada di tool option bar Jadi tool option bar itu dimana ya Tool option bar itu ada di sini teman-teman Jadi yang di bagian middle sini Ini itu namanya tool option bar Dan ketika kita menekan di tool yang lain Option bar ini akan berpindah Jadi kitanya ya misalkan nih Ketika aku pakai brush gitu Di sini akan ada beberapa option bar Yang berfungsi untuk mengatur bentuk brush Terus mengatur untuk opacity Dan lain sebagainya Dan kalau misalkan aku menekan yang tab ini Tab tool Nah di sini akan ada beberapa pilihan Di bagian option bar nya terkait dengan Pengetikan entah itu huruf, ukuran, ataupun warna dari huruf-huruf tersebut Jadi option bar ini tergantung dari tools yang sedang kita tekan di bagian toolbox Terus selanjutnya ada namanya status bar Status bar itu ada di bagian bawah sini ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Ini berfungsi untuk berisikan dengan keterangan suatu tools yang sedang berjalan Ataupun keterangan gambar yang sedang aktif Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya Jadi ini sebesar 16,67% Ketika aku zoom lagi Nah di sini ada keterangannya Jadi semuanya itu tertulis di sini Di bagian status bar nya Terus selanjutnya ada namanya Palet bar atau panel Yang berada di sebelah kanan ruang kerja Photoshop teman-teman Di bagian sini Panel ini terdiri dari navigation panel Color panel, history panel Serta yang paling penting yaitu layer panel Nah ini di bagian bawah sini Ini namanya layer panel Dan cara untuk menampilkannya Mungkin ini ya Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan panel yang ada di bagian sini Teman-teman bisa menekan di bagian window Terus habisnya nanti bisa menekan mana yang ingin tambahkan Misalkan aku ingin menambahkan history Di sini akan muncul Di bagian history Jadi bisa menekan di bagian sini ya teman-teman Kalau ingin tutup lagi Bisa menekan lagi Jadi kalau misalkan teman-teman Eh ternyata Di bagian sini teman-temannya itu hilang Maksudnya Gak ada color nya hilang dan sebagainya Atau kosongan di bagian panel nya Teman-teman bisa menekan yang ada pada ini Di bagian window Dan bisa menekan masing-masing Kalau untuk aku Aku pakai color sama di bagian swatches Dan ini Layar library option sama tools Teman-teman bisa menggunakan ini mungkin Nanti tinggal di pencet aja Dan untuk di bagian lain Ini teman-teman bisa mengatur Panel nya Jadi di sini ada pilihan Settingannya Jadi teman-teman bisa menekan di sini Untuk biasanya Untuk di bagian awal itu essential Atau di bagian default Aku menggunakan ini Kalau misalkan teman-teman Kepengen pakai 3D Bisa menekan yang tadi Ini akan pasti berubah gitu Jadi kalau misalkan keping berubah lagi Teman-teman bisa menekan ini dan essential Btw untuk aku Kali ini aku pakai Adobe Photoshop 2017 Untuk teman-teman yang lebih ke atas Insya Allah ada juga tombol ini Tapi bukan dalam bentuk logo seperti ini Tapi dalam bentuk tulisan gitu Selain dari menekan ini Teman-teman juga bisa Mengubahnya workspacenya Yaitu yang di bagian panel Dengan cara Di bagian window Terus dipencet di bagian workspace Ini kan udah essential Kalau misalkan untuk berubah Bisa menekan di bagian sini ya teman-teman Ini untuk mengatur Workspace kita yang di bagian panel Untuk selanjutnya Itu ada namanya Canvas bar Atau tab halaman kerja Nah ini ada di bagian sini ya teman-teman Jadi ini menunjukkan Apa aja nih gambar yang sedang kita buka Mana aja nih Halaman kerja yang kita gunakan Jadi sederetan halaman kerja ini Yang sedang kita buka nih Kita bisa membuka halaman kerja ini Bahkan bisa lebih dari satu Hal ini digunakan Jika ingin menggabungkan gambar Beberapa gambar menjadi satu Jadi bisa gampang ya Jadi teman-teman bisa Menaruh gambar Terus di drag di bagian sini Terus nanti Tepeng ditambah nih Gambar yang ada di sini Pindah ke sini Itu juga boleh Dari sini Terus dipindah di bagian sini Ini juga boleh Itu fungsi dari Kita bisa membuka lebih banyak Terus Gimana nih cara untuk Mungkin teman-teman ada yang Gak ada rulernya ya Kalau di bagian aku Udah aku buka untuk rulernya Caranya buka view Di bagian ruler Bisa dipencet Kalau misalnya dipencet lagi kan hilang Aku nyanyi lagi Di bagian ruler Ini mungkin Lebih dari pengenalnya Ini biar muncul rulernya Kayak gini Nanti bisa ditarik Jadi di bagian sini Bisa ditarik Terus tahan Kayak gini Nanti akan ada garis bantuknya Ataupun dari atas Dipencet di bagian sini Tarik Jadi ditarik itu Maksudnya drag itu Di mouse Teman-teman Bisa dipencet Di bagian kiri Nanti akan bisa muncul ini Terus hilangin Dari gas bantuk Gimana Dari gas itu Bisa ditarik Keluar Ini bisa ditarik keluar Dan Ditarik keluar Itu untuk di bagian Bantuan Di bagian sini Di bagian kanvasnya Terus untuk Selain dari itu Teman-teman juga bisa Kepengen Misalkan ini Nggak Aku Kepengen dia Ini kan cuma tampilannya Kanvasnya satu-satu Oh iya BTW Selain ini namanya kan Kanvas bar Untuk satuannya Ini namanya kanvas Jadi kanvas itu Atau halaman kerja Itu berfungsi Untuk setempat Melakukan Proses editing Pada area kerja Inilah kita Mengerti Seberapa ukuran Dan file Atau gambar Yang sedang kita edit Jadi ini namanya Keseluruhannya itu Namanya itu Kanvas bar Untuk satuannya itu Namanya kanvas Terus Kepengen Kalau teman-teman Kepengen diatanya itu Langsung berbarengan Ketiga-tiganya Langsung kebarengan Itu teman-teman bisa Jadi Di bagian ini Di bagian Tabnya ini Bisa ditekan Tahan Terus ke tengah Nanti muncul Kayak gini ya teman-teman Bisa dikecilin Terus kalau dari sini Kepengen ditarik lagi Nanti akan muncul lagi Window-nya Bisa ditekan lagi Nanti Muncul window-nya Jadi bisa loh teman-teman Dalam satu tampilan Langsung ketahuan Ketiga-tiga Seperti ini ya teman-teman Tapi kalau misalkan Teman-teman Kepengen Kembalin lagi Ini kanvasnya ini Bisa tarik Terus Ditarik ke atas ini Sampai ada warnanya Biru-biru Nanti akan Kembali lagi Kita kembali lagi ya Semuanya ya Jadi seperti itu ya Pengenalan dari Pengenalan dari Canvas bar Terus ada namanya Tab halaman kerjanya juga Mungkin itu aja Penjelasan dari aku Semoga penjelasan ini Bermanfaat untuk teman-teman Jadi teman-teman bisa Ngenal lebih Dalam lagi Terkait bagian-bagian Apa aja di Photoshop Semoga penjelasannya Bermanfaat Thank you for watching See you on the next video Dan jangan lupa Let's try this tutorial Terima kasih telah menonton